Pemeriksaan penumpang kapal laut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penerapan peraturan Gubernur No. 7 tahun 2021 tentang peraturan penumpang yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat serta Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nasional No. 5 tahun 2021 yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan acak terhadap penumpang dari luar daerah. Bahwa pemerintah daerah dimungkinkan untuk melakukan random check Sejumlah penumpang yang terpilih untuk menjalani tes swab PCR secara gratis mulanya merasa terkejut karena tidak merasa terinfokan adanya pemeriksaan tes swab saat kedatangan. Dari 397 penumpang kapal KM Lawit, sebanyak 50 penumpang menjalani tes swab PCR secara gratis. Pelaksanaan pemeriksaan secara acak ini dilakukan di setiap kedatangan penumpang kapal yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Dari Pontianak Kalimantan Barat, Tuturi Handayani, Dodi Rahman, TV One mengabarkan.